Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Ciputu Geng Hari ini teman-teman di pagi yang kurang cerah Kurang mentum Seperti inilah Kita pagi-pagi dapet laporan Dari Pak mantan lorah Ada ular kobra di rumahnya Dan belinya sangat ketakutan Seperti apa kita langsung meluncur saja Masuk Nah sebelumnya maaf teman-teman Ini memang audio sengaja Cipu matikan Karena suara kenal pot yang sangat berisik Takutnya mengganggu kenikmatan teman-teman semua Kita mulai meluncur ke rumahnya pamantan Yang tidak jauh dari Basecamp 212 Alhamdulillah Semoga ularnya Masih dan selamat Orangnya juga bisa selamat Jadi selamat semuanya Kan jadi enak Nah jadi ceritanya Pak mantan ini Tadi lagi bersih-bersih Samping rumah Ada dua saka Yang mau dipakai mungkin Terus coba diambil Karena separuh Dari badan saka itu Sudah tertimbun tanah Jadi coba dicongkel-congkel Mau diambil Eh ternyata Pamantan sama keluarganya Melihat ada sebuah ular Dan alhamdulillahnya Ular itu Tidak langsung dibunuh Tapi didiamkan Dan ada keluarga Anak-anak pamantan Yang disana mengawasi Biar ular itu Tidak lari Nah Karena rumah pamantan Tidak jauh Jadi kita sudah sampai Ini teman-teman Kita langsung Cari ularnya saja Kita ditemani oleh Bagus Sama Sugeng Kita langsung Cari saja Daripada ularnya Nanti lari Takutnya ketemu ularnya Melah dibunuh Bismillah Semoga diberi kelancaran Kita cari Di samping rumah Nah Melihat kondisi lokasi Cipo langsung bergegas Tidak butuh Waktu lama Langsung Cipo Obrak abrik Semoga memang ada Ularnya Dan ternyata Wah Ternyata ularnya Memang ada Teman-teman Nah Cipo lihat Ada satu Larkobra Yang Bersembunyi Di bawah Nah Langsung Cipo tangkap Nah Sesuai prosedur Cipo harus pelan-pelan Walaupun Cipo tidak pakai Safety ya Nah Harus pelan-pelan Biar dia Tidak nyerang Dan Tidak Mengeluarkan Bisanya Lewat semburannya Karena bahaya Dan Semoga Tidak menggi juga Cipo pelan-pelan Tetap tenang Dan Tangkap Kepalanya Nah Buat teman-teman Di rumah Jangan ikuti Adegan ini Karena cukup Dan sangat Berbahaya Bagi teman-teman Yang di rumah Kalau mau pegang Ular Wajib pakai Safety ya Pakai alat Nah Karena Cipo buru-buru Dan terdesak Daripada ularnya Lari atau mati Karena dibunuh Atau dihajar Warga Lebih baik Cipo bergerak Dengan cepat Terdesak 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 Nah yang Cipo tangkap ini Adalah sejenis Ular kobra Ya Sejenis ular kobra Atau Najas putatrik Nah Dia selain menggigit Juga menyemburkan Bisanya Teman-teman Nah Bahayanya Kalau dia menyembur Kena mata Bisa mengalibatkan Kebutaan Makanya Cipo pelan-pelan Dan Wasparda Untuk menangkap Ular ini Tidak boleh Sembarangan Nah Kita masukin kantong Juga pelan-pelan Karena jangan sampai Ular itu Malah kecekik Saat Ditali Dan mati Nah Kata paman Di sini Gak cuman Satu dua Ekor ular Saja Yang sering muncul Di rumahnya Maklum Karena belakangnya itu Sungai Terus Persawahan Yang sangat Luas ya Nah Dimaklumi Karena itu Habitatnya Jadi Kenapa Ular bisa Masuk rumah Sebenarnya Itu Kesalahan Manusia Karena kita Sebagai manusia Tanpa Tidak Sengaja Karena Kebutuhan Manusia Juga Kita Mengusik Habitat Si ular Tersebut Makanya Jangan Kaget Kalau kita Atau Rumah Kita Kemasukan Ular Nah Karena Cipo Masih Penasaran Dengan Tempat Tersebut Nah Maka Cipo Coba Cari 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 Lagi Di Tumpukan Tumpukan Kayu Karena Ular itu Sering Ngumpet Atau Mencari Makan Di Tumpukan Tumpukan Kayu Karena Biasanya Tikus Itu Mencari Makan Atau Bersarang Di Tempat Tempat Yang Kotor Teman Teman Makanya Ular Itu Ikut Mencari Tikus Di Tempat Tempat Tersebut Sedikit Edukasi Yang Cipo Berikan Kepada Warga Semoga Bermanfaat Edukasi Cipo Tentang Bahwa Ular Itu Tidak Menetap Di Satu Tempat Nah Pertama Itu Yang Harus Kita Ingat Dan Kedua Ular Itu Masuk Rumah Itu Disebabkan Pertama Karena Dia Mencari Makan Dan Kedua Dia Itu Tersesat Teman Teman Maka Dari Itu Penanganan Pertama Bila Sering Rumah Kita Dimasuk Inular Atau Rumah Kita Sering Dimasuk Inular Lebih Baik Kita Jaga Kebersihan Tetap Diberi Wangi Kenapa Diberi Wangi Karena Ular Itu Mencari Makan Dengan Mengandalkan Indera Penciuman Nah Makanan Tikus Yang Utama Apalah Eh Makanan Tikus Makanan Ular Itu Adalah Apa Makanan Ular Itu Adalah Tikus Jadi Dia Mencari Bau Tikus Nah Untuk Mengelabui Ular Tentang Bau Bauan Tikus Kita Wajib Menggunakan Wangi Wanginya Nah Seperti Itu Teman Teman Dan Satu Lagi Teman Teman Kalau Ada Ular Yang Masuk Kedalam Rumah Atau Di Pekarangan Kita Jangan Langsung Dipunuh Alangkah Baiknya Kita Lapor Saja Kepada Pihak Yang Berwajib Kalau Di Tempat Kalian Ada Snake Rescue Langsung Lapor Ke Snake Rescue Kalau Tidak Langsung Lapor Kedamkar Biar Ditangani Oleh Mereka Karena Apa Karena Kalau Ular Tersebut Kita Bunuh Takutnya Predator Tikus Hilang Takutnya Biar Tikus Menjadi Banyak Dan Itu Pasti Nyata Jadi Daripada Kalian Mau Makan Tikus Biarlah Ular Yang Memakan Tikus Teman Teman Nah Setelah Dipastikan Aman Dan Cukup Cipo Dan Teman Teman Pamit Tantah Mengapa Sang Avatar Nongol Ini Dia Bos Gua Belianya Yang Selalu Setia Menemani Perjuangan Saya Masuk Pokoknya Nah Jika kita Bersama Pasti Ada Akal Busuk Yang Akan Kita Rancanakan Nah Teman Teman Lihat Apa Yang Ada Di Belakang Kita Nah Itu Adalah Pohon Kelengkeng Teman Teman Dan Kelengkeng Yang Udah Batang Batang Nah Daripada Kita Lama Lama Karena Si Sugeng Bang Serti Dia Memberi Masukan Yang Kurang Bagus Tapi Masuk Jadi Tunggu Apa Yang Terjadi Dan Akhirnya Saya Dan Avatar Pulang Membawa Kelengkeng Bang Jat Memang Alhamdulillah Mugi Berkah Terima Kasih Teman Teman Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Love You Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masuk Terima Tidak Terima Terima kasih sudah menonton!